olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya seperti biasa teman saya tuh suka banget mungkin bukan suka banget tapi terbiasa dengan kopi susu jadi setiap kali saya mereview kopi pertanyaan selanjutnya adalah kalau dibikin kopi susu kayak gimana jawabannya ya mesti saya bikin jadi si Panama Geisha ini ada pertanyaan kalau dibikin kopi susu gimana soalnya mungkin nggak semua orang minum kopinya simply yang pahit-pahitan ada yang sebagian pakai sukanya pakai susu sebagian lagi sukanya pakai kopi V60 soalnya beberapa ada yang bilang bosen kan bikin espresso mulu ya ada juga kali ini saya akan coba aja si Panama Geisha ini saya juga nggak tahu pakai kopi susu kayak gimana rasanya belum kebayang selama ini saya bikin menggunakan yang biasa aja di brew manual biasa tanpa dibikin espresso tapi nggak apa-apa akan saya lakukan demi kalian bukan demi konten supaya buat kalian yang terbiasa dengan kopi susu kemudian tertarik dengan Panama Geisha dan terlata rasanya nggak enak untuk dibikin kopi susu berarti kalian nggak bisa beli gitu kan ya itu maksudnya tapi kalau mehalkan enak dimikin kopi susu ya tapi kali ini saya akan bikinnya kopi hot ya hot latte ya kita akan bikin kayak gimana saya saya menggunakan susunya susu segar dari si Diamond saya selalu menimbang segalanya supaya nggak ada yang terbuang saya dikasih 100 110 saya kasih susu segar 110 nih 150 taruh sini saya panasin tunggu ya hai 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 saya kasih pengecek suhu mati ya ini cetekan ini ya sekali lagi sudah mati ya pak suhu suhu susunya disetin sampai 50 derajat celcius sekarang masih 20 ya oke lalu saya akan bikin akan bikin kopinya one shot aja tutup dulu biarin one shot digramasi one shot saya dikasih gramasi standar ya ada yang bisa nebak kita timbang dulu aja nanti set up oh ya kemarin juga ada yang penasaran kalau dibikin cold brew kayak gimana ya ini kalau dibikin cold brew gak cukup karena botol saya 600 ml 700 ml dan si cold brew nya mesti 66 gram ini paling juga tinggal berapa gram sih 66 ini paling tinggal 30an oke oke saya bikin one shot saya di 9 gram aja supaya karakternya lumayan strong walaupun banyak orang kurang setuju di terlalu banyak one shot di gram atau kalian mau setting di 7 gram enggak apa-apa juga 7 gram oke ya wes saya kasih 7 gram deh soalnya suka yang bilang kopi boros boros amat sih suhu sedikit lagi 50 saya matiin suhu ini udah ya oke sip dia naik terus lalu saya giling saya giling saya setting di 1,5 langsung saya taruh disini aja di udah 4 udah bisa saya langsung terus disini halus banget karena saya tadi di gilingan 1,5 wangi banget gilingan stempel RT pelurahan dapat ngembat pas perbanjang KTP karena ini 7 gram one shot jadi saya berani padatin oke ini si one shot taruh disini kalau ini lepas airnya saya kasih 70 80 deh supaya lengket seperti ini oke sip nah tapi sebelum saya nuang saya mesti taruh taruh dulu disini saya mesti ngocok dulu ini susunya jadi saya nanti akan brew langsung di atas susunya gak usah terlalu ini saya mau dapetin forming ini pake metode yang beda lagi metode suka suka saya lah ya oke udah create forming oke cukup ya kurang dikit oke kira-kira saya kasih segini lap dulu habis itu saya sekarang kasih air yuk airnya di 70 kita lihat 70 atau sampai 80 kalau saya suhu 92 derajat kebanyakan no nanti saya uang dikit kesini jadi berapa ya sedikit 70 ya sesuai dengan keinginan saya si si ya semoga menarik ya buat temen saya yang penasaran mari kita pumping bareng saya geser sedikit supaya mesti berdiri kena agak pokok oke selamat berlayer ya oke pamerin dulu ini buat head di youtube saya lap dulu supaya clean sebenarnya bikin kopi ini cepat kok, cuman kalau nara saya sambil aeo jadi lumayan lama sih ini yang langsung saya brew di susu bagian atasnya ini gak bisa pakai, ini gak bisa bikin buat latte art si ujungnya kurang lancip dan udah rusak ini hasilnya kopi turun ke bawah ini kalian bisa dan ini masih hot ini mesti diminum selagi hot ya kita minum kita coba ya teman-teman teman saya yang disana kita akan cicipin bersama diadukkan ya diaduk lah ya supaya creamy bercampur jadi lah sehat oke tidak cicipin saya mesti foto buat konten IG soalnya lagi enak enak banget asli enak banget 7 gram gilingannya di 1,5 halus banget udah saya setting penting soalnya si femanya jadi saya mentokin jadi di 1,5 itu sangat halus dan kalau di 1 tuh dia nyari dia jatuhnya kopi turki kopi tepung ya halus banget jadi kalau saya paksain pakai ini biasanya macet tadi aja kan nyaris gitu tapi bisa-bisa dipaksain tapi 1,5 pakai aeropress untuk create espresso jadi gagal soalnya terlalu halus ini enak banget kalau menurut saya Kang Yudi atau siapapun di sana yang penasaran dengan geisha tapi mau dibikin kopi susu ini saya bikin super delicious asli enak ini akan gak akan kalian dapatkan di kedai-kedai kopi hipster atau kedai-kedai kopi kayak bahkan jurnal starbucks dan kedai-kedai kopi besar lainnya blacklist apalagi situ kedai-kedai besar yang lainnya onomali ganti dan banyak lagi yang sekarang lagi mulai kecabang dimana-mana lagi asli enak yang saya suka saya termasuk orang yang jarang bikin kopi susu kecuali buat orang di rumah atau kecuali buat eksplorasi kayak gini ada permintaan yang bikin kopi susu saya bikinin enak enak banget menurut saya ini enak banget si Panama gesa dibikin kopi susu biasa single origin kalau dibikin kopi susu agak ganggu ya tapi agak sedikit ganggu tapi yang ini enak banget karena dia si workhouse ini di medium rose jadi sangat aman untuk dibikin kopi susu kecuali dia di light light ya bahkan bukan light to medium terus ini harus dibikinin buat orang rumah dia mesti mencicipi selama ini kan ranting minumnya yang pahit dan selalu gak pahit susu dingin ya iyalah es kopi susu dingin es kopi es kopi gula aren jadi saya mesti kasih tau bahwa si Panama gesa biarkan ada yang mendukung di rumah saya selalu beli kopi dan gak diomelin ya termasuk alat kopi juga kerja di rumah ngopi di rumah sehat terus semuanya semoga semuanya terhindar dari virus corona dan kembali lagi normal ekonomi juga semoga tidak terganggu dan kita semua gak ada yang kena PHK karena sekarang udah mulai ada kekhawatiran terketir serba salah sih ya kalau di sesi bukan yang anti dan kontra pemerintahan ya jadi saya lihat yaudah yang pemerintah lakukan mungkin itu yang terbaik buat rakyatnya kita gak perlu membantah dan lain-lainnya kalau membantah ya silahkan turun ke jalan demo gak usah terlalu berisik di sosmed kasian kan energi orang-orang yang baca habis untuk melihat kalian berantem di sosmed oke lupakan sosmed karena banyak hal negatifnya juga di sosmed pro kontra pemerintah menangani koronavirus aduh lihatnya sampai udah lah mendingan ngopi aja fokus ke kerja di rumah stay at home cukupi makanan yang baik cukupi vitamin yang bergizi yang baik buat badan supaya kita kuat karena korona ini gosipnya hanya bisa dilawan dengan imun kita yang kuat jadi mau gak mau kita mesti mampu kuat imun bukan mampu kuat omongan di sosmed jokowi ini jokowi itu anis begini anis begitu jadi kita mesti berpikir positif bahwa kita bisa melawan korona dengan baik semoga kita semua bisa mengalahkan korona ya dan kita kembali ngopi normal di pagi-pagi di kantor weekend di rumah dan weekend kita bisa kembali jalan-jalan semoga kita semua sehat teman-teman sorry teman-teman di channel saya semangat ngopi semuanya panama gesa untuk dibikin kopi susu enak bagi saya sangat enak sangat layak sangat layak dibeli dan cocok gak tau kalau panama gesanya yang di otan mungkin enak juga saya belum bisa beli di otan terlalu mahal mampunya beli di workhouse kenapa oke kenapa seolah-olah saya tuh selalu beli di workhouse bukan selalu nge-sovere harga yang masuk akal dengan rasa yang oke dan bin yang berkualitas workhouse menurut saya masih memegang banyak yang kualitasnya juga oke kayak kalau kita ke gordi ada list roster di gordi banyak banget sebagian saya udah coba di gordi sebagian juga roster-roster lama kayak si anomali kan kaswell disitu ada apalagi banyak lah ya ada disitu semua ada di marketplace semua sebagian yang memang udah saya coba tapi gak semuanya yang saya coba disitu saya review karena sekali lagi keterbatasan waktu dan kalau bikin kopi sambil ngomong gini lebih lama bikin kopinya dibanding lebih lama bikin kopinya banyak orang yang komplain juga jadi kenapa work ya itu seperti yang saya bilang tadi bijinya oke kualitas roasting nya juga dia oke harganya sih yang pasti sekali lagi sekarang kan sangat price concern banget apalagi untuk saya kalau 250 gram harganya sekitar 160 kayak di starbucks aja saya pikir ya karena kemarin bener-bener stok saya habis saya mampir di km10 yaudah saya beli starbucks ada 2 starbucks yang lagi saya nikmatin Thoraja dan breakfast blend itu aja saya gak review ya apa perlu saya review mungkin nanti saya review ya oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya semangat kopi semuanya sehat terus kita lawan corona ciao